Kekerasan Fisik Ternyata, perilaku serangan seksual macam ini memungkinkan adanya indikasi gangguan psikologis loh Sobat Kepo. Gangguan ini disebut sebagai protorism, atau bentuk gangguan seksual yang membuat seseorang mendapatkan kepuasan seksual dengan menggesek kemaluannya atau merabak anggota tubuh orang lain yang tidak dikenalnya. Tindakan ini biasanya dilakukan di tempat yang ramai seperti transportasi umum. Ada dua kriteria diagnostik apabila seseorang menderita gangguan protoristik. Pertama, setidaknya selama 6 bulan ia akan mengalami dorongan seksual untuk merabak anggota tubuh orang lain secara berulang dan intens. Kedua, setidaknya telah melakukan aksi atas dorongan seksualnya untuk merabak anggota tubuh orang lain atau dorongan dan fantasi seksual yang dirasakan menyebabkan tekanan sehingga sangat mengganggu aktivitas kesehariannya. Namun, ketika fantasi seksual tersebut tidak intens dan gairah seksual yang muncul tidak mengganggu fungsi sosialnya, individu tersebut hanya memiliki kecondongan atau ketertarikan seksual secara protoristik, belum pada tahap gangguan. Berbicara soal fantasi, individu dengan gangguan protoristik ini memiliki fantasi seksual yang beraneka rupa loh Sobat Kepo. Ada yang memiliki fantasi dengan objek seksual yang berpenampilan terbuka hingga berpenampilan tertutup. Dan gangguan ini bukan tidak mungkin dapat dialami oleh individu yang berorientasi homoseksual. Basically dia mau melakukan kepada siapa aja, mungkin banget gitu. Nah, si protoristik disorder ini seringkali dia comorbid atau memiliki gangguan lain dengan gangguan seksual yang lain. Misalnya, dia punya protoristik disorder tapi dia juga punya gangguan voyeuristik, dia suka ngintip juga. Atau misalnya, yang mungkin juga terjadi adalah dia punya protoristik disorder tapi dia juga punya gangguan pedofilia. Sehingga, dia lebih senang untuk misalnya menggesek-gesekan atau meraba pada anak-anak. Menariknya nih Sobat Kepo, berdasarkan Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorder, pada populasi umum tindakan protoristik ini dapat terjadi hingga 30% di kalangan pria dewasa. Tak heran jika banyak laki-laki yang mengalami hal ini, sebab laki-laki dimapankan oleh struktur masyarakat sebagai pihak yang lebih aktif dan agresif secara seksual, yang merupakan wujud superioritasnya atas dominasi terhadap perempuan. Ada tiga hipotesis yang menjelaskan mengapa gangguan protoristik ini dapat muncul. Pertama, individu tidak memiliki pasangan yang memberikan persetujuan seksual. Kedua, individu tidak mampu mengelola dorongan seksualnya, serta tidak memiliki pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya secara langsung. Terakhir, individu tidak memiliki kompetensi sosial yang baik untuk mendapatkan pasangan konseksual, ditambah lemahnya kemampuan mengelola dorongan seksualnya. Tentu, hipotesis ini masih sangat perlu pembuktian lebih lanjutnya, Sobat Kemo. Minimnya riset mengenai sebab awal munculnya gangguan ini pada seorang individu membuat tindakan perjegahan juga sulit dilakukan secara pasti. Let's say kita percaya dengan si hipotesis-hipotesis awal tadi ya, dan yang berpengaruh salah satunya adalah kompetensi bagaimana berinteraksi secara sosial. Nah, itu mungkin bisa diperkuat bagaimana akhirnya kita bisa berinteraksi dengan baik, dengan orang lain, bagaimana membangun relasi yang baik dengan orang lain, kita beri pemahaman juga misalnya ke anak kita, ke adik-adik kita, tentang bagaimana kalau misalnya mau berperilaku seksual itu harus secara konsensual, itu kita bisa perkuat di situ. Tapi, apakah ketika kita memperkuat itu pasti akan mencegah munculnya gangguan ini, kita nggak bisa bilang gitu juga. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, Sobat Kepo, adalah ketika tak adanya keterbukaan dari individu yang mengalami gangguan dan minimnya kepekaan orang-orang sekitarnya. Sehingga tidak ada intervensi lebih lanjut untuk menanggulangi gangguan yang dialami yang justru dapat mewujudkan aksi protoristiknya dan melakukan serangan lanjutan lainnya. Mengerikan bukan? Lantas, jika seseorang melakukan tindak kekerasan seksual seperti aksi protoristik, lalu didiagnosi secara klinis mengalami gangguan, apakah secara pidana tetap dapat dijatuhi hukuman? Jawabannya, iya Sobat Kepo. Individu yang mengalami gangguan protoristik masih memiliki pandangan atau persepsi terhadap realita yang sebenarnya masih baik. Jadi, dia mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Parang dengan proletoristik disorder bisa membedakan itu, sehingga sebenarnya dia tahu bahwa hal ini boleh dilakukan, hal ini tidak boleh dilakukan. Dia bisa bertanggung jawab atas perilakunya tersebut, sehingga sebetulnya secara moral, secara hukum, dia bisa dijatuhi hukuman sebenarnya. Terlepas dari itu, ketika Sobat Kepo mendapati kejadian ini di tempat ramai atau di tempat umum, ada tiga hal yang bisa Sobat Kepo lakukan. Pertama, tegur pelaku dan pisahkan korban dari pelaku. Kedua, lapor kepada pihak berwajib yang ada di sekitar seperti Satpam jika memungkinkan. Terakhir, temani korban di tempat kejadian agar tetap merasa aman. Memang gangguan protoristik ini jarang dilaporkan karena sulitnya mendapatkan bukti dan juga saksi. Bahkan, sang korban pun bisa saja tidak menyadari bahwa dia adalah korban. Dan para pelaku atau penggidap protoristik perlu mendapatkan bantuan psikologis oleh profesional sebagai intervensi akan kecenderungan aksi protoristiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!